Terima kasih anak-anak dan keluarga, satu pujian yang indah, dia buka jalan saat di tengah-tengah keluarga kita tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan membuka jalan, Tuhan memberkati keluarga Bapak Mika Renta. Mari jemaat kita bersama-sama menundukkan kepala kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus ada begitu banyak keluarga demi keluarga ini mencari kebahagiaan di dalam hidup, tetapi juga kami melihat begitu banyak orang, begitu banyak keluarga tidak menemukan kebahagiaan itu. Karena salah memberi arti kepada kebahagiaan hidup. Betapa di akhir bulan keluarga ini GKI Bintama menghayati dan memaknai arti hakikat hidup berkeluarga saat kami setiap keluarga boleh menemukan arti di dalam hidup berkeluarga itu. Boleh menemukan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi pada bagian kami keluarga lepas keluarga. Tolong ya Tuhan di akhir bulan keluarga ini dengan penuh sukacita ya Bapak, kami boleh bergegas mencari Tuhan dan menghadirkan Tuhan supaya hidup kami memiliki makna dalam berkeluarga. Hamba lemah penuh dengan dosa dan ketidakmampuan kami pun juga ya Bapak. Namun biarlah pengurapan surgawi Tuhan berikan kepada kami supaya kami memperoleh makna dan menghidupi firman ini dan melakukan firman ini di setiap keluarga lepas keluarga. Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkannya karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, anak-anak, remaja, bapak ibu, opa, oma, opung semua, pembacaan Alkitab diambil pada hari ini dari Masmur 105 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalamnya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yaakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu apa kabar? Anak-anak, remaja, bersyukur kita sampai pada penutupan bulan keluarga di tempat ini. Dan pada penutupan bulan keluarga ini, para pendeta dan penatua mengadakan satu tukar pelayan firman. Dan bersyukur saya bisa di GKI Bintama ini. Dan kita boleh mendengar firman Tuhan pada akhir penutupan bulan keluarga ini, berjumpa Tuhan keluarga menemukan makna. Wah ini luar biasa ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin ingat ya satu ungkapan yang terkenal yang dikatakan oleh Bung Karno. Beliau pernah mengatakan jasmerah. Jasmerah. Artinya jangan melupakan sejarah. Kita enggak boleh lupa sama pahlawan-pahlawan bangsa ini. Lasimnya bahwa sejarah itu adalah berkenaan dengan lintasan-lintasan waktu hidup manusia dengan aneka banyak sekali peristiwa yang pernah dilaluinya. Dan bukankah Bapak Ibu, anak-anak, para remaja, bukankah manusia itu hidup melintas dalam kurun waktu, kekurun waktu. Ada masa lalu, ada saat ini, pun ada masa depan. Masa yang akan datang. Lantas kalau kita ini boleh sedikit merefleksikan begitu ya, ada masa lalu, masa kini itu, apa makna yang kita dapat dari pengalaman-pengalaman hidup masa lalu. Apa yang kita dapatkan tentang sebuah masa lalu. Kalau kita hidup saat ini, masa kini, dan kalau kita akan menjalani untuk meraih harapan-harapan kita pada masa datang, meraih mimpi-mimpi kita dan cita-cita di masa depan, maka apa yang akan kita belajari dari sebuah masa lalu itu. Paling tidak, anak-anak yang saya kasihi Bapak Ibu, kita belajar tentang masa lalu adalah supaya kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang bermakna. Jadi sesuatu itu begitu berharga kalau punya makna Bapak Ibu. Punya arti. Kalau enggak ada arti, enggak ada makna. Kita enggak bisa mengambil sebuah pelajaran, pelajaran daripadanya. Dan paling tidak tentang masa lalu kita bisa belajar bagaimana kita mencari dan melihat satu hikmah Tuhan dalam peristiwa masa lalu kita. Kita akhirnya mempunyai dan mengerti arti masa lalu itu, makna masa lalu itu, apa yang pernah terjadi. Apakah itu kegagalan, apakah itu keburukan di masa lalu. Yang mungkin kita tidak mau kembali lagi. Aduh jangan seperti dulu deh. Kira-kira jangan lagi terjadi yang seperti waktu itu, tahun sekian aku mengalami sakit, tahun sekian aku mengalami ini. Tahun sekian aku jatuh dalam bisnisku. Aduh jangan deh. Jangan lagi. Mungkin itu kegagalan, mungkin itu keburukan. Tetapi mari kita dengan listen, leaner, belajar, pembelajaran kita ambil hikmahnya tentang masa lalu. Dan pembelajarannya untuk perbaikan-perbaikan kita di masa yang akan datang. Pun juga Bapak Ibu dalam hidup berkeluarga. Dalam hidup berkeluarga kita memiliki sebuah arti, sebuah makna hidup itu sangat penting. Karena kalau kita tidak merasakan itu berarti, itu bermakna, maka tidak ada guna mengalir tanpa arti. Bukankah kalau kita ini mempunyai satu barang, Bapak Ibu, itu sangat kita jaga, sangat kita rawat. Karena barang itu berarti untuk kita, ada makna dari barang itu. Kita pasti punya itu. Mungkin bagi orang lain apa sih ini? Saya punya piring, piring makan. Piringnya itu sampai pinggirnya itu bocel kabeh, katanya orang Surabaya. Keripis-keripis semua. Tapi tetap saya gunakan makan sampai hari ini. Dari melamin gitu ya. Sampai suatu ketika, ketika waktu itu anak saya masih SD nanya. Mama, ini piring sudah kayak gini kok dipakai ya mah? Ini kan sudah enggak bagus, pakai aja yang seperti yang saya punya, papa punya. Lalu saya mengatakan, oh ini mungkin untuk orang lain enggak ada artinya. Tapi ini untuk mama berarti nak, bermakna sekali. Kenapa mah? Karena piring ini dibelikan oleh ibu saya, oleh mama saya. Ketika saya kecil, ya ampun ini piringnya mama kecil. Iya. Kita berlima bersaudara, piringnya warnanya beda-beda. Dan itu mama simpan sampai sekarang. Berarti sudah puluhan tahun, saya akan 56 tahun. Sudah puluhan tahun. Mungkin itu hanya piring yang cuwil-cuwil dan jelek, tapi mempunyai makna bagi saya. Bayangkan kalau saya enggak punya piring. Dan ibu saya memberikan piring yang bagus. Bukankah itu? Kalau kita masing-masing sebagai keluarga anggota itu tidak memiliki kebermaknaan arti hidup. Tentu kita akan tidak berjalan menjadi keluarga. Ayah yang tidak bahagia itu pasti akan membawa dampak yang tidak bahagia kepada istrinya, kepada ibunya, kepada anak-anak, kepada anggota keluarga yang lain. Demikian juga istri yang tidak bahagia, anak yang tidak bahagia. Oleh sebab itu, ketika kita masing-masing pribadi telah dituntun untuk berjumpa dengan Allah. Maka peristiwa di masa lampau, peristiwa masa kini, peristiwa yang akan datang. Seluruh keluarga kita pasti akan mempunyai arti dan mempunyai makna di dalam hidup. Ketika mereka mampu memperjumpakan Tuhan di antara keluarga kita. Memiliki keluarga yang bahagia adalah kerinduan setiap orang, Bapak-Ibu. Demikian juga hidup bahagia dapat terwujud pada ketika kita menemukan makna, apa sih makna berkeluarga. Dan GKI Bintama ini dan hampir semua GKI itu pada bulan Oktober itu dikenakan menjadi bulan keluarga. Bulan di mana kita menghayati arti hidup berkeluarga. Bulan di mana seperti pause gitu dan mengatakan apa arti keluarga. Apakah keluarga kita telah berjumpa dengan Tuhan. Dan di sini pada tema akhir ini kita diingatkan bahwa perjumpaan itu dengan Tuhan melalui firman Tuhan pagi ini kita akan terus belajar. Paling tidak dalam teks ini saya menemukan dua prinsip. Dua prinsip yang melandasi bagaimana kebermaknaan untuk berjumpa dengan Tuhan di sepanjang hidup kita bersama keluarga. Mari kita belajar yang pertama. Bagian pertama itu makna berjumpa dengan Tuhan Yesus. Makna berjumpa dengan Tuhan itu terletak ketika di dalam keluarga kita ada pujian. Ada nyanyian syukur atas segala perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita sebagai keluarga. Jadi kita akan berjumpa dengan Tuhan ketika kita sebagai keluarga itu mampu mengucap syukur. Ketika kita sebagai keluarga itu mampu mengarah puji-puji kita. Sembah kita kepada Allah Bapak oleh karena perbuatannya yang ajaib. Mujisatnya yang ajaib yang turun atas keluarga kita. Ini pada bagian pertama yang saya mau bagikan. Yaitu ketika pemasmur ini bermaksud untuk membangkitkan rasa syukur pada masmur 105 ini. Di dalam umat itu, itu karena pemeliharaan. Jadi pemasmur mengajak kita semua untuk bersyukur karena apa? Karena Allah itu memelihara dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah demikian pula sebagai orang percaya kita harus menoleh ke belakang dan ingat bagaimana sejarah Allah itu melakukan banyak hal untuk keluarga kita. Seharusnya itu membangkitkan kita untuk tahu bersyukur. Bahkan kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat 32 dan Galatia 2 ayat 20, kita melihat bagaimana kita dibangkitkan rasa syukur itu. Rasa terima kasih kita ini karena kesetiaan Allah kepada kehidupan umatnya. LAI memberikan judul perikub ini yaitu dengan puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Dan itu ayat 1 sampai 45. Bapak, ibu, saudara-saudara, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan Yesus. Masmur ini memanggil Israel sebagai umatnya untuk menyembah, untuk menaati, untuk memuji dan mencari Tuhan. Itu masmur 105 ayat 1 sampai 4. Karena dia secara ajaib telah menuntun perjalanan kehidupan bangsa Israel itu. Dan menciptakan dan memelihara bangsa Israel sebagai bangsa kudus. Ya, mereka harus mematuhi hukum-hukumnya yang benar. Itu tertulis dari Masmur 105 ayat 5 sampai 45. 105 ayat 1 mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah. Bagaimana kita diajak memasmur, ayo bernyanyi, ayo bermasmur. Sebab Tuhan itu baik, padahal masa lalumu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bersyukur itu di dalam teks aslinya, ibraninya, ditulis dalam kata yadah. Yadah itu artinya memuji keagungan dan karya Tuhan. Mempersembahkan syukur untuk segala kebaikan karyanya, untuk segala perlindungannya, untuk segala penyertaannya sepanjang sejarah kehidupan umat saat itu yang terjadi selama itu. Bagaimana bangsa Israel itu dipanggil, dituntun Allah keluar dari tanah Mesir. Dan dituntun menuju negeri perjanjian itu. Yesus, Tuhan Yesus pun menolong keluarga-keluarga kita seperti itu. Kita mempunyai masa lalu. Tetapi ayo kita lihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kita pada masa lalu dan masa kini. Bapak-Ibu yang menarik sekali menurut saya adalah ketika kita kata bersyukur itu atau yadah itu, yadah atau bersyukur itu, ini memiliki satu dimensi misi, dimensi marturia, dimensi kesaksian, iman. Karena perbuatan dan karya Tuhan yang dilakukan untuk kita ini, yang kita nikmati ini bukan untuk kita nikmati sendiri. Tetapi mari kita diperkenankan untuk mempercakapkannya, menyatakannya kepada bangsa-bangsa lain. Kita menerima kebaikan Allah Tuhan kita, tetapi kita juga harus menyatakan itu di dalam diri orang lain. Kalau di dalam sejarah kehidupan kita berkeluarga, begitu banyak kejaiban Allah terjadi, yang sakit dipulihkan, pekerjaan mungkin kita diputus saat-saat pandemi kita kehilangan pekerjaan, tetapi Tuhan tetap pelihara. Ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, khususnya dalam Matthew 5 ayat 16 mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Ini maknanya persis seperti ini, jadi ketika kita mengatakan Tuhan itu baik loh, Tuhan itu baik, keajaiban-keajaibannya terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga. Tetapi itu harus kita pancarkan menjadi terang, ada kesaksian iman ketika kita menerima berkat Tuhan, kita juga menjadi saluran berkat Tuhan. Terang kita ini bercahaya di depan orang, ketika kita dipelihara Tuhan dan kita mampu bersyukur tidak berhenti sampai di situ, tapi keluarga kita juga menjadi saluran-saluran berkat melalui syukur kita. Jadi ending dari kebaikan Tuhan itu, endingnya dari kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dan Bapak Ibu ini adalah memuliakan namanya, memuji-muji namanya, menyembah namanya, itu endingnya. Pada bagian pertama, endingnya itu harus memuji-muji namanya, membesarkan, memuliakan namanya, supaya banyak orang mengenalnya. Jadi ending dari perbuatan-perbuatan baik bukanlah memuliakan diri sendiri, tidak. Aku saat ini bisa sukses seperti ini, bukan karena usahaku saja, tapi itu karena perbuatan-perbuatan Allah, mujizat Allah yang terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku. Ada ending yang harus kita lakukan yaitu memuliakan nama Tuhan, jangan memuliakan dengan kesombongan, memuliakan diri kita. Lihatlah ayat 3, ayat 3 mengatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah dikatakan ini bersukakan orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jadi pada bagian pertama ini kita diajar bagaimana menjadi keluarga, keluarga yang mampu mengucap syukur, kebermaknaan itu kita dapatkan dari ketika kita mampu mengucap syukur, memuji dan memuliakan namanya. Karena perbuatan-perbuatan masa lalu Tuhan dalam keluarga kita, tetapi juga Tuhan yang menolong kita untuk terus kita menjadi cahaya, untuk terus menjadi terang bagi orang-orang yang belum mengenalnya. Perbuatan-perbuatannya, syukur kita, kita luapkan di situ. Itu baru kita memperoleh keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia, keluarga yang bermakna ketika mengerti ada kekuatan dari rasa syukur itu, ketika kita memuliakan, membesarkan namanya. Ini kata-kata yang jangan pernah lupa ya Bapak Ibu ya. Bukan orang yang merasa bahagia, yang bersyukur. Melainkan orang yang merasa bersyukur itulah orang yang berbahagia. Bukan keluarga yang merasa bahagia itu, yang bersyukur, bukan. Tetapi keluarga yang merasa bersyukur itu, keluarga yang berbahagia. Keluarga yang mengerti, mencari makna dan melihat hidupnya bermakna, hidupnya berarti ketika ia mampu bersyukur. Mampu bersyukur dalam setiap keadaan, di dalam hidupnya. Dan bukankah itu rasa syukur itu perlu kita pupuk, walaupun bulan keluarga itu sudah selesai. Tetapi rasa syukur itu perlu kita pelajari menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Karena ketika kita mampu memiliki kekuatan bersyukur, kita sadar. Wah ini kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin terjadi. Saudaraku yang kekasih, ada seorang pastor yang bernama Alexander White. Dia banyak menulis buku. Dan itu berbicara tentang bagaimana kebiasaan, habit, habit Jesus. Tentang kebiasaan Tuhan Yesus. Dan orang ini, pastor ini mempunyai satu keluar biasaan menurut saya, luar biasa. Karena dia mengajarkan pada jemaatnya untuk terus mengerti, mampu, memahami betapa rasa syukur itu mempunyai kekuatan yang menajubkan. Suatu ketika hujan, dingin, karena di Skotlandia. Dan pasti orang mengatakan, waduh pasti hari minggu enggak ada yang ke gereja. Enggak ada yang ke gereja. Apalagi hujan saja enggak ada yang ke gereja. Gerejanya sepi, apalagi kalau salju atau apa. Gimana ini bisa-bisa jadi pastornya atau pendetanya itu sendirian atau sama penatuhannya. Tetapi benar ketika gereja itu tetap buka, yang datang bisa dihitung dengan tangan. Ibadah tetap berjalan. Yang menjadi berkat adalah dia pendeta ini, pastor ini tidak mengatakan apa-apa. Tetapi di dalam doanya, di dalam doanya dia berdoa demikian. Kami mengucap syukur ya Allah, bahwa ada hari-hari yang tidak seburuk hari ini. Wah, ini luar biasa ya. Ketika ada sesuatu yang buruk, dia mengatakan kami mengucap syukur. Ada banyak hari tidak seburuk hari ini, cuacanya. Bapak-Ibu yang kekasih, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita berkeluarga, kita mau mencari Tuhan, menghadirkan Tuhan. Kita menemukan hidup-hidup itu bermakna ketika kita mampu bersyukur. Ketika kita mampu menyerukan kepada Allah, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi, menyembah dia. Carilah wajahnya. Jadi, keluarga yang bermakna itu adalah keluarga yang selalu mencari wajah Allah. Keluarga yang selalu mampu mengucap syukur. Keluarga yang sejak dini anak-anaknya diajarkan untuk mempunyai habit bersyukur kepada Allah. Maka dalam cuaca kehidupan apapun, kita mampu mengucap syukur. Tidak mengeluh, tidak hidup itu tidak ada maknanya. Keluhan, penderitaan mengeluh, senang mengeluh. Tetapi ketika kita bersyukur, kita menjadi bahagia. Perjuangkan itu dan selamat menjadi keluarga yang berbahagia ketika mempunyai makna. Dan salah satunya adalah melalui bersyukur. Yang kedua, makna berjumpa dengan Tuhan adalah mengingat perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mengingat mujizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Mengingat, mengingat. Ada kata-kata ingat, ingat dan ingat. Jadi konteks ini dimulai ketika pemasmur itu hidup pada masa pembuangan. Namanya pembuangan Bapak Ibu. Bukankah kalau kita melihat manusia dimanapun itu tidak mau dibuang, diasingkan, disisihkan. Tidak ada dari umat Israel yang menantikan diri mereka masuk dalam sebuah pembuangan. Tidak ada yang pernah mimpi untuk masuk pembuangan. Terbuang, tertindas, tersisihkan adalah mimpi buruk yang paling buruk dari semua makhluk hidup. Tidak terkecuali umat bangsa Israel saat itu. Seolah-olah tidak ada hak yang dapat mereka bicarakan. Tidak ada mimpi yang layak untuk mereka mimpikan. Bahkan untuk mereka hampiri. Jauh dari kata bahagia, penderitaan, penyesalan, ratap tangis, kegelisahan, rasa takut. Ini menjadi satu makanan harian mereka di pembuangan saat itu. Nah kita melihat siksa, tangis, dan derita itulah yang enggan pergi dari bangsa itu untuk digantikan dengan sukacita. Ini latar belakang teks ini. Berlatar belakang kondisi kehidupan yang demikian. Lalu pemasmur itu lantas mengajak umat Israel untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam sebuah pengasingan, pembuangan, penderitaan. Pemasmur mengajak, ayo cari Tuhan, berjumpa Tuhan. Agar sekalipun umat Israel berada dalam pembuangan, sekalipun dalam penderitaan. Mereka itu dapat bertahan hidup. Karena apa? Karena hidup mereka memiliki makna ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Jika kita membaca secara keseluruhan perikub masmur 105 ini. Keseluruhan ya Bapak, Ibu. Maka kita akan menemukan beberapa kata. Kata kunci dalam treks ini adalah ingatlah. Ingatlah. Diulang beberapa kali, ingatlah. Jadi dengan demikian firman Tuhan ini memang ditujukan untuk mengingatkan. Kata ingatlah ini memang bukan hanya kemampuan logis, kemampuan logika. Tetapi kata ingat ini juga dalam kondisi tentang iman, tentang spiritualitas. Dalam menerima, dalam menyimpan, dan menyebutkan kembali perbuatan Allah yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Coba kita lihat ayat 5. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujisat-mujisatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ayat 6. Hai anak-anak cucu Abraham hambanya. Hai anak-anak Yaakub orang-orang pilihannya. Jadi umat Israel tidak hanya dapat menemukan Tuhan pada ingatan masa lalu. Tidak. Tetapi pemasmur juga mengingatkan umat Tuhan dapat mereka jumpai di sini. Bukan Tuhan masa lalu tapi saat ini pun Allah dapat kita jumpai. Saat ini. Jadi apa yang mau dikatakan? Saat di mana mereka terpuruk. Saat di mana mereka menderita. Tetapi kita tetap berdaya. Saat di mana mereka menangis namun tetap tegar. Pada saat itulah Tuhan Allah hadir. Dan kehadirannya selalu memberikan makna bagi mereka yang sedih sekalipun. Yang menderita sekalipun. Yang dalam pembuangan sekalipun. Ini yang terpenting. Dan yang terakhir mari kita melihat umat Israel diajak oleh pemasmur tidak hanya menjumpai Tuhan pada ingatan-ingatan masa lalu. Tapi merasakan juga masa kini, realitas masa kini. Tetapi juga masa mendatang. Karena disalah Tuhan hadir. Tuhan masa lalu sedemikian memelihara kehidupan kita. Nenek moyang mereka. Sehingga Israel memiliki sejarah yang layak dibanggakan. Maka Tuhan yang sama itu juga yang akan menjamin masa depan hidup mereka. Itu yang dikatakan di dalam Masmur 103 ayat 2 dikatakan demikian Bapak Ibu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupa. Tapi ingat. Masa depan yang penuh harapan disediakan bagi mereka yang merindukan berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap perjumpaan dengannya akan membuat umat manusia itu menemukan makna arti. Yang sangat diharapkan. Itulah yang dikatakan oleh Pemasmur. Oleh dikatakan Pemasmur. Bagaimana dengan sikap hidup kita? Dengan hidup kita. Kita jangan sekedar hidup. Apalagi kalau orang sudah ngomong, saya tanya, hai gimana kabarnya? Ya begini aja bu, mengalir aja. Kata mengalir itu tapi kosong. Mengalir saja pokoknya hidup. Karena banyak pergumulan. Merasa tidak ada maknanya hidup ini. Ya begini. Dengan keluarga begini. Tidak ada artinya, tidak ada maknanya. Tidak ada puji-pujian, tidak ada syukurnya. Apalagi melalui nyanyian, melalui pujian, gak ada. Tapi dalam teks ini kita diajak Bapak Ibu. Temukan makna hidup ketika Allah kita jumpai. Dan ingat, jika kita pun mempunyai beban-beban kehidupan. Allah dalam sejarah umat Israel. Allah yang kita sembah. Allah yang mengasihi bangsa Israel itu Allah yang sama yang akan menolong kita. Kasihnya dari dulu, sejarah dari dulu sampai sekarang, sampai masa depan. Dari awal sampai akhir. Bagaimana dia berkuasa atas hidup kita, atas keluarga kita. Bagaimana kasihnya yang ajaib, penghukumannya yang pasti, dan kesetiaan yang pasti, yang tidak pernah terlambat untuk menolong keluarga kita. Saya waktu remaja itu ada satu lagu ya Bapak Ibu ya, yang mengatakan ingat. Jadi ketika saya menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, seperti bangsa Israel di pembuangan. Ingat, Allah yang menolong bangsa Israel, Allah yang sama menolong kita. Menolong keluarga kita. Ada kata yang, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Mungkin Bapak Ibu tahu lagu ini. Sebab kasihnya yang setinggi langit, kasih setia Allah pada kita, dan besar kasihnya pada kita. Lagu ini selalu mengingatkan, ku takkan lupa kasihnya. Jadi Allah tidak pernah melupakan kita, ingat itu. Di dalam pembuangan masa sekarang mungkin berbeda bukan bangsa Israel. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari, kita akan berbahagia kalau kita mencari wajah Tuhan. Bahkan saat-saat tersulit pun. Apabila kondisi yang tidak baik sedang terjadi dalam kehidupan keluarga kita saat ini, kiranya kita tidak mencari kambing hitam atas kejadian itu. Sudahkah kita justru berjumpa dengan Tuhan melalui setiap perjalanan hidup kita? Jika belum, mari kita jumpai Tuhan yang lebih dahulu selalu berbuat baik. Dan kita ingat kebaikan-kebaikannya. Jika kita menjadi jaduh dan terpuruk adalah tanda bahwa kita ini manusia. Namun, menjadi manusia yang penuh makna ketika kita tetap mencari Tuhan. Melalui perjumpaan kita dengan Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, anak-anak, para remaja semua, Bapak, Ibu. Di akhir bulan keluarga saat ini, mari kita bersama hidupi tentang keluarga kita mesti punya makna. Jangan lari begitu saja, kocar-kacir kesana-kesini bingung. Menjadi keluarga yang terpecah, menjadi keluarga yang luka, sakit hati. Tetapi mari kita cari makna kehidupan ini. Walaupun mungkin resesi akan di depan kita. Walaupun kesulitan, tantangan akan kita jumpai. Tetapi kita selalu mengingat Allah yang menolong bangsa Israel dalam sejarah. Wajah Allah itu juga yang akan terus kita cari untuk kita hadirkan di keluarga kita. Kita mampu bersyukur, kita mampu mengingat kebaikannya di keluarga kita. Sebagaimana kita mencari Tuhan. Oleh karena itu, alamilah perjumpaan dengan Tuhan melalui kasih kita kepada seluruh anggota keluarga kita. Maka dari sana diharapkan akan sampai pada kesadaran kolektif bahwa betapa bermaknanya keluarga ku ketika kita saling merasakan bersama. Sehingga perbuatannya yang ajaib itu akan nyata dalam kehidupan keluarga kita. Dia jamah keluarga kita, dia tolong anak-anak kita, mantu kita, cucu kita, papa-mamah kita semua. Setiap orang itu pasti punya pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan dan tantangan. Mungkin sakit-penyakit papa kita, mungkin tentang kuliah anak kita. Tetapi, jadikan itu bukan sebuah tekanan, Bapak-Ibu. Bukan di sebuah tanah pembuangan, bukan. Jadikan itu bukan hal yang memberatkan kita. Karena kalau itu memberatkan kita, menjadi tekanan hidup kita. Itu akan memperberat semangat, memperberat kekuatan kita, memperberat iman kita. Dan kita tidak pernah sampai kepada rasa syukur itu. Dan kita tidak pernah sampai kepada rasa di mana kita mengingat kebaikannya. Allah yang dahulu adalah Allah sekarang dan Allah yang akan datang. Tetapi, jadikan setiap tantangan pergumulan itu menjadi peluang bagi kita. Peluang untuk terus belajar. Peluang untuk terus menggerakkan iman kita yang percaya kepadanya. Dan kita akan diperkaya dengan pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu yang menguatkan kita. Karena Allah memelihara hidup saya dan Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, selamat terus berjuang. Menjadi keluarga-keluarga yang menghadirkan Tuhan. Milikilah arti dan makna untuk apa suamiku, istriku, anakku, mantuku hadir. Mereka semua bermakna, berarti bagi hidupmu. Karena kita hidup disatukan oleh Tuhan. Sebuah pujian yang mengajarkan kepada saya dan kita semua. Bagaimana dia, Yesus Kristus akan menjama hidup kita. Sekalipun musim berganti, tantangan hidup menghadang. Tetapi ia akan menolong kita, menjaga kita senantiasa. Musim akan selalu berganti. Terima kasih telah menonton! Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah, untang selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasihnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu. Sehelai di rambutmu, tak akan terjatuh. Tanpa sehelai di rambutmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menolongku, dia menolongku. Dan pelihara ku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. 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 Sehelai di rambutku, selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua untuk terus mencari makna hidup berkeluarga di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih.